Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Malam. Seorang anggota DPRD Kabupaten Boalemo mengamuk di Bandara Jalaludin, Gorontalo, setibanya dari Makassar. Wakil rakyat bernama Resvin Pakaya ini menolak melakukan rapid test anti-gen. Ayo, ayo, coba! Kalau yang mau swab, silakan. Yang gak swab, silakan coba, coba! Inilah momen saat Resvin Pakaya, anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Gorontalo, mengamuk di Bandara Jalaludin, Gorontalo, setibanya dari Makassar. Aksi Resvin mengamuk, terekam warga dan viral. Dia juga mengajak penumpang lainnya menolak test anti-gen. Resvin yang merupakan kader Partai Nasdem marah karena sebelum berangkat dari Makassar sudah menjalani swab test PCR. Kita dibodohin! Swab PCR ini masih berlaku. Kok kami diminta untuk anti-gen lagi? Kesian ini ada 200 lebih penumpang, ada 200 lebih masyarakat yang sudah capek-capek mengurus swab PCR sebagai syarat untuk penerbangan. Dan itu adalah intruksi mendagri. Sementara Koordinator Satgas COVID-19 Gorontalo menjelaskan, pemeriksaan kembali penumpang dengan rapid test anti-gen untuk mencegah penularan COVID-19 dan sudah sesuai dengan surat edaran Gubernur Gorontalo. Di sini harus kita jelaskan bahwa swab antigen ini yang kita lakukan di Bandara Jalur Gorontalo adalah untuk mendeteksi awal bahwa tidak menjamin bahwa PCR itu dengan 2x24 jam itu itu bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak bebas dari COVID-19. Karena biar bagaimanapun yang bersangkutan itu di dalam pesawat itu kemungkinan terpapar itu sangat tinggi juga. Satgas COVID-19 Gorontalo akan melaporkan Resvin Pakkaya ke polisi karena diduga menghasut penumpang lainnya untuk melanggar ketentuan perjalanan saat pandemi COVID-19. Sementara Resvin sudah melapor ke partainya dan siap bertangkung jawab. Dari Gorontalo, Burhan Undu, AINews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdesakan mengikuti vaksinasi demi sekantong beras. Panitia Vaksinasi Kewalahan mengatur warga untuk mentaati protokol kesehatan. Ratusan warga desa pengabean Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu Siang rela berdesakan mengikuti vaksinasi COVID-19. Antusiasme warga ini terjadi lantaran panitia membagikan beras 2,5 kg untuk yang mengikuti vaksinasi. Sejumlah warga mengaku antri dari pagi karena kuota hanya dibatasi 350 orang saja. Panitia Vaksinasi menutup pendaftaran secara online bagi warga untuk menghindari kerumunan karena warga yang hadir justru melebihi target kuota yang sudah ditetapkan. Ini kegiatan vaksinasi IPSM Kabupaten Tegal, 350 dosis. Dan pesertanya untuk umum, bukan hanya desa pengabean, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dalam rangka mempercepat vaksinasi pemulihan di Kabupaten Tegal. Vaksinasi COVID-19 seperti ini, rencananya juga akan dilakukan di desa-desa lain untuk memenuhi target pencapaian vaksinasi di Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, AY News melaporkan. Rumah sakit lapangan Kogap Wilhan 2, Indrapura, RSLI, Surabaya kini tanpa penghuni. Pasien COVID-19 terakhir yang dirawat di rumah sakit ini dinyatakan sembuh dan dipulangkan pada hari Kamis lalu. Wilujeng Nur Pratiwi menjadi pasien terakhir yang dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 usai menjalani tes web di rumah sakit lapangan Kogap Wilhan 2, Indrapura, Surabaya. Meski tidak ada penjemputan dari keluarga saat dirinya keluar dari rumah sakit, namun Wilujeng mengaku senang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan bisa pulang bertemu dengan keluarga. Semoga kasus ini tidak ada peningkatan lagi, terus justru malah dikurangi lagi, mengurangi, rendah, dan semoga kita semua tetap dalam dindingan. Sementara tenaga kesehatan dan relawan tetap berjaga. Melakukan sterilisasi ruangan, penyemprotan disinfektan pada tempat tidur pasien, dan memasang lampu ultraviolet atau sinar UV di dalam RSLI Surabaya. Namun semua tim, baik nages maupun non-nages, kita tetap bersiap memperbaiki fasilitas yang ada di rumah sakit ini. Sehingga menunjang pelayanan apabila di kemudian hari muncul-muncul varian baru atau seperti apa, kita tetap selalu waspada dan bersiap-siap seperti itu. Rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya sejak berdiri pada bulan Mei 2020 lalu telah merawat 10.559 pasien COVID-19 dengan angka kematian 4 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafeyi, INews melaporkan. Setelah di Lidul Lake Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Partai Perindo kembali menggelar vaksinasi masal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Digelar di Stadion Utama Kebun Dalem, vaksinasi ini menjadi rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Partai Perindo ke-7. Stadion Utama Kebun Dalem, Kendal, Jawa Tengah dari Pangi telah ramai didatangi masyarakat untuk divaksin. Sentra vaksinasi yang digelar Partai Perindo, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kendal ini disambut antusias masyarakat. Tingginya antusias warga membuat peserta vaksin melebihi target yang telah ditetapkan. Sebenarnya pertama sih, agak grogi, tapi ternyata nggak sakit. Sentra vaksinasi digelar Partai Perindo guna mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam mencapai heart immunity dan menekan angka penularan COVID-19. Kegiatan ini kita alasanakan dalam rangka menyongsong 7 tahun Perindo dan jatuh pada tanggal 8 Oktober nanti. Sekali lagi, kepada Bapak Wati, terima kasih banyak atas gede samanya. Sedang kita akselerasi di Kabupaten Kendal karena kita mengejar heart immunity dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, 800 ribu masyarakat kendal yang divaksin. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai 50%. Sentra vaksinasi Partai Perindo ini digelar di 7 titik guna mendukung percepatan vaksinasi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edy Prayitno, AINews, melaporkan. Pemirsa hari ini diperingati sebagai hari batik nasional. Sejumlah generasi muda di daerah Pasuruan dan Semarang menggelar fashion show batik dengan cara yang tak biasa. Berlenggak-lenggak di hambaran pasir Gunung Bromo? Hmm, siapa takut? Iya, inilah aksi model remaja dari SMKN 1 Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu kemarin. Mereka memperagakan batik sunrise sebab peragawati profesional. Pemandangan indah Gunung Bromo juga menambah keindahan batik tersebut. Gunung Bromo sengaja dipilih sebagai lokasi fashion show untuk menyampaikan pesan kepada wisatawan bahwa saat ini Gunung Bromo aman untuk dikunjungi. Untuk memperingati hari batik nasional dan sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu Gunung Bromo. Dari Pasuruan kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah anak muda lengkap dengan pakaian kebaya, menggoreskan canting pada lembaran kain, membentuk lukisan motif batik khas Semarang, yakni warak ngendok. Mereka juga mengelar fashion show batik di tengah sawah. Ternyata berlenggak-lenggok di pematang sawah itu tidak mudah. Mereka harus menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terpeleset ke lumpur. Mereka juga sebenarnya banyak yang belajar mencantik, biar semuanya tuh juga ngerti kalau batik tuh punya cirika sendiri-sendiri, punya arti sendiri-sendiri. Selain memperingati hari batik nasional, fashion show ini sekaligus mengkampanyekan penggunaan warna alami dalam membatik agar tidak merusak lingkungan. Tim Liputan AI News melaporkan Presiden Joko Widodo meresmikan Groundbreaking Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif di Jayapura, Papua. Gedung yang akan selesai dibangun dalam waktu satu tahun ini akan dijadikan pusat penggerak untuk mengembangkan pemuda-pemuda di Papua. Sebelum membuka secara resmi PON 20 Papua, Presiden Joko Widodo meresmikan Groundbreaking Papua Youth Creative Hub. Presiden berharap pembangunan Papua Youth Creative Hub dapat menggali potensi kreativitas anak-anak muda Papua. Gedung ini akan menjadi masa depan yang cerah untuk menciptakan bakat mereka dari entrepreneurship, petani milenial hingga di bidang digitalisasi. Ada co-walking space, ada ruang untuk teknologi pembelajaran, teknologi digital, ada ruang konsernya, ada untuk inovasi-inovasi produknya, serta asrama dan fasilitas olahraga. Saya kira ini sudah sangat integrated dan kita harapkan betul-betul nanti tempat ini menjadi sebuah fondasi bagi masa depan Papua dan masa depan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menyebut, gedung ini akan menampung seluruh bakat anak-anak Papua dan Papua Barat dalam mengembangkan kreativitasnya. Bangunan ini juga akan dikelola secara profesional oleh putra-putra daerah Papua. Ini semua akan mengubah wajah Papua yang tentunya akan menimbatkan kesejahteraan Papua ke depan. Sejalan dengan semboyan, torang pasti bisa. Yang artinya inklusivitas merangkul semua kelompok anak muda, menunjukkan anak-anak muda Papua bisa dan sejajar dengan saudara-saudaranya, anak bangsa di Indonesia. Pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub ini akan selesai dalam waktu satu tahun dan akan menjadi sejarah baru sekaligus pelopor kemajuan generasi muda Papua dan mengubah wajah Papua yang lebih gagah dengan sekudang talenta. Kini komunitas Papua Muda Inspiratif telah memiliki 2025 anggota dan berkembang dari 21 orang saat pertama kali bertemu Presiden Jokowi 2019 lalu. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena seusai jidah berikut informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap ada News Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.